Intro Musibah kebakaran yang menimpa rumah yang juga sekaligus menjadi gudang penyimpanan barang-barang dagangan pecah belah milik Abdullah Pada beberapa hari yang lalu, membuat penjabat Bupati Meragin Haji Mukti Said merasa prihatin Oleh karena itu, penjabat Bupati Meragin turun langsung untuk menijau dan mengunjungi korban Di lantai dua rumah milik korban ini, di mana api yang menghabiskan barang dagangan milik Abdullah yang sudah menjadi arang dan abu ini Penjabat Bupati Meragin mengaku cukup prihatin Beruntung kebakaran ini tidak menjelar ke rumah warga yang lain Padahal, kawasan tersebut boleh dibilang kawasan padat penduduk Sambil menyerahkan bantuan berupa peralatan rumah tangga seperti kasur, selimut, kait, dan paket sembako Penjabat Bupati Meragin Haji Mukti Said mengharap agar korban dapat menerima peristiwa ini dengan penuh ketabahan dan keikhlasan Penjabat Bupati Meragin Haji Mukti Said bersyukur bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut Namun Abdullah selaku pemilik rumah hanya mengalami luka bakar di tangan sebelah kanan Ini dari pemerintah daerah ada kejadian kebakaran rumah Abdullah tanggal 27 malam terbakar Di rumah dia ini dua lantai, jadi yang terbakar itu di atas Informasi dari Ibu Lurah, kemudian Pak Efti juga Mobil pemadam kebakaran dari Pemda itu cepat datang Jaraknya berapa menit Pak Efti? 10 menit kejadian, api sudah membesar 10 kemudian mobil pemadam kebakaran itu datang Alhamdulillah cepat dipadamkan Nah ini yang harus kita syukuri ya Oleh karena itu kami dari Pemda ini memastikan bahwa pemerintah itu hadir ya Terhadap warga-warganya yang kena musibah Kami berharap itu kami ada semacam bantuan ya Meringatkan beban dari apa namanya Pak Abdullah Pak Abdullah ini sempat kena juga ini halnya Terbakar dikit, ya kan? Terbakar dikit Dan ini cepat sembuh sudah mulai Masih dari Ibu Lurah, Ibu Lurah, Pak Efti, Pak Abdullah Kerugiannya itu sekitar lebih kurang sekitar 15 juta Jadi Pak Abdullah belum menghitung Dari Merangin, Basarudin, Bungo TV